Hutan Indonesia kini hanya memiliki satu jenis harimau Sumatera, jumlahnya pun kian menyusut. Tak lebih dari 400 sekor yang tersebar di sebagian kecil wilayah Sumatera. Reza menelusuri fakta ini bersama dengan seorang ahli fauna. Mereka mendapati bahwa habitat harimau rentan berbagai ancaman. Dan gangguan terhadap habitatnya bukanlah kabar gembira bagi manusia. Berikut kisah selengkapnya. Keberadaan harimau Indonesia di ujung tanduk. 2010 dihitung tinggal sekitar 3.000 ekor, tepatnya 3.200 di seluruh dunia. Pernah menjadi rumah bagi tiga spesies sang raja hutan. Di Indonesia kini tinggal harimau Sumatera yang masih ada. Dan saya mendatangi tempat yang disebut-sebut sebagai habitat terakhir harimau Sumatera. Suaka Marga Satwa Rimbang, Baling ada di bagian tengah pulau Sumatera. Wilayahnya terbagi di Kampar dan Kuantan Singi Ngiriau. Bersama Sunarto, satu dari sedikit doktor ilmu harimau yang ada di Indonesia, perjalanan saya dimulai. Ini kita menuju ke Kamp Sungai Tapi di bagian timur Rimbang Baling, Bukit-Rimbang Bukit Baling. Itu salah satu habitat harimau? Itu salah satu habitat harimau yang tersisa dan sangat penting di Riau. Dalam perjalanan menuju Rimbang Baling, kami melintasi daerah hutan produksi dan mendapati sejumlah temuan. Tekanan ke daerah-daerah yang cocok untuk sawit dan di dunia nggak banyak ternyata. Jadi hanya di daerah yang tidak jauh dari Ekuator dan punya curah hujan tinggi, punya datan yang relatif luas. Riau kebetulan memenuhi itu. Yang kita lihat juga, lahan di depan itu dibuka ya, pohon-pohonnya terlihat. Ya, ada banyak sekali. Kami akhirnya tiba di kawasan Suwakamarga Satwa, Rimbang Baling. Habitat harimau ini membentang seluas lebih dari 141 ribu hektare. Tak hanya harimau, berbagai jenis satwa tinggal di dalamnya. Sunarto mengajak saya berkeliling salah satu pos pemantauan di kawasan Rimbang Baling, Kemp Sungai Tapi. Inilah markas para penjaga harimau. Jadi tim TPU ini adalah tim Tiger Protection Unit, tim perlindungan harimau ya. Beraktifitas di kawasan Suwakamarga Satwa, Rimbang Baling dan sekitarnya dari tahun 2004. Jadi mereka melihat ada kebutuhan, ada satu tempat di mana mereka bisa melakukan transit dan juga sekaligus berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat sekitar sini. Saya orangnya memunggu kita menunggu di situ, mana tahu si pelaku masuk ke sana, kita ambil dokumentasi, setelah kita ambil dokumentasi baru jaraknya kita cita. Nanti Pak Jul bisa bawa ini sebagai bukti untuk proses hukum. Tim Tiger Protection Unit berpatroli selama berhari-hari ke pedalaman hutan Rimbang Baling. Mereka harus menembus hutan lebat untuk memastikan habitat harimau aman dari jeratan pemburu. Hari itu tim patroli membawa pulang empat perangkap harimau. Sebuah tali baja yang direka sedemikian rupa untuk menjerat kaki mangsa. Tali kuat ini bukan barang murah. Harga satu meternya bisa mencapai seratusan ribu rupiah. Sunarto menduga perburuan harimau disokong pemodal besar. Itu terutama adalah permintaan dan itu kebanyakan dari orang-orang yang tinggal di kota, bukan yang tinggal di desa sekitar hutan. Jadi mau tidak mau kalau kegiatan-kegiatan seperti ini, maksudnya perburuan ingin dihentikan, ya mau tidak mau kita juga harus bisa mengurangi tekanan atau permintaan yang datang dari kota. Sepak terjang unit perlindungan harimau. Didukung tim lain yang mematakan posisi dan jumlah siblang. Jadi ini potensi untuk satwa melintas di pinggulan ini. Saya dan Sunarto menjumpai mereka. Halo, tunggu sebentar ngobrol dulu. Mau saya kenalin sama Mas Reza? Ini stasiun lapangan Subayang. Stasiun multifungsi dan jadi salah satu pangkalan transitnya teman-teman tim monitoring juga. Selamat datang Mas. Sudah siap ya teman-teman? Sudah siap berangkat nih? Kita boleh join nggak sebentar mungkin? Oh, silakan. Tim monitoring harimau beranggota peneliti dan polisi hutan. Untuk masuk ke hutan, kami harus melewati sungai dan mendaki sekitar satu jam untuk mencari tempat pemasangan kamera pengintai. Data dari sini berguna untuk mengetahui kondisi rimba raya. Mas Narto, harimau ini kondisinya di alam seperti apa sekarang? Harimau sekarang tinggal ada di Sumatera. Dulu kita pernah punya di Bali dan di Jawa yang dua-duanya sudah dinyatakan punah. Temuan dari survei semacam ini ada berapa ekor yang ada di sini? Kalau kita estimasi populasi, rimbang baling ini mungkin bisa mengakomodir sekitar 30-an ekor. Sementara saat ini populasinya kita perkirakan masih sekitar 20-an. 20 di seluruh rimbang baling? Di rimbang baling, ya. Sekarang tinggal di Sumatera, satu-satunya harapan kita. Kami melanjutkan perjalanan untuk memantau harimau di tempat lain. Berbagai peralatan lalu disiapkan. Saat inilah, samar-samar terdengar sebuah suara. Teman-teman dengar suara ini? Ya, censo itu. Gergaji mesin? Gergaji mesin. Sering dengar suara kayak gini? Sering banget, mas. Di seluruh Sumatera, saya kemana-mana, udah jauh-jauh juga ketemu begitu. Sangat umum. Ini penembangan pohon kan ya? Ya, kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar legal atau ilegal? Kemungkinan besar biasanya ilegal. Pohon-pohon itu punya fungsi sendiri nggak buat harimau? Fungsi langsung gitu? Sebetulnya keberadaan pohon, kalau di tempat seperti ini, itu sangat tergantung pada keberadaan satwa predator juga, seperti harimau misalnya. Jadi kalau tidak ada harimau, pohon-pohon ini tidak akan bisa tumbuh kalau di sini. Jadi kalau tidak ada satwa pemangsa puncaknya, tidak ada, herbivore ini tidak terkendali dan pohon-pohon ini yang baru numbuh kecil-kecil sudah dimakan. Jadi nggak akan bisa tumbuh besar. Akhirnya? Akhirnya ya hutan tidak akan bisa ter-regenerasi. Jadinya di mana-mana tinggal paling padang rumput. Pada kesempatan lain, saya bertemu dengan Munarto, Kepala Bidang KSDA Wilayah 1. Ialah yang berwenang terhadap kawasan konservasi di lima kabupaten Provinsi Riau. Saya pun bertanya tentang temuan selama di Suwaka Marga Satwa, Rimbang Baling. Kami bahkan pernah berapa kali bersitegang dengan masyarakat ketika kita coba menghentikan atau coba kita menangani para ilegal logging ini. Memang tidak semuanya langsung kita terus proses hukum gitu. Yang paling utama itu kita akan terus lakukan penyadar tahuan. Pendekatan sosial ke masyarakat di sekitar Suwaka Marga Satwa menjadi solusi yang dipilih Munarto. Cara ini pula yang ia gunakan untuk mencegah penanaman sawit ilegal. Kita lakukan teguran secara lisan, kemudian kita lakukan teguran secara tertulis. Alhamdulillah mereka memahami kemudian mereka akan mencabut seluruh tanaman yang ada kurang lebih lima hektare. Mereka menanam yang masuk di dalam kawasan. Perkebunan sawit seolah mengepung kawasan Rimbang Baling. Bertani sawit dinilai warga lebih menjanjikan kepastian. Berdasarkan kondisi ini, pengelola kawasan dan para aktivis lingkungan punya trik agar pelestarian lingkungan juga menguntungkan masyarakat sekitar. Pariwisata. Di Suwaka Marga Satwa Rimbang Baling, ada sejumlah potensi wisata yang bisa dikembangkan. Dari sungai untuk berperahuria, lahan untuk berkemah, hingga kawasan kars atau batuan kapur dengan goa yang bisa dijelajahi. Di Rimbang Baling, juga ada sejumlah air terjun. Ketika saya dan Sunarto mengunjungi air terjun batu dinding, ada belasan wisatawan. Dan bagi pelestarian harimau serta habitatnya, kondisi ini bagai pisau bermata dua. Orang kota terutama yang masih punya kesempatan untuk mengunjungi habitat harimau. Jadi mereka punya semacam keterkaitan pasti, akan merasa kehilangan kalau habitat harimau juga rusak, air terjun seperti ini yang mereka nikmati juga jadi rusak. Tapi di lain sisi, kalau wisata itu sendiri tidak dikembangkan secara baik, tidak dikelola secara baik, itu juga di lain sisi malah bisa menimbulkan sebagai apa, berakibat menjadi ancaman terhadap harimau itu sendiri. Ya mas, ini air terjun satu lagi yang masih sedikit lebih alami. Menjaga sungai dan air terjun, menurut Sunarto hal yang sangat penting. Karena bagi harimau dan penghuni hutan lainnya, inilah sumber kehidupan. Lalu, apa jadinya jika habitat mereka bersinggungan dengan kehidupan manusia? Harimau di Sumatera cenderung untuk ada penghindaran terhadap manusia. Makanya masyarakat di Sumatera juga punya kepercayaan bahwa harimau adalah satwa yang bijak. Ambo minta izin kepada Dato akan Ambo sampaikan historis adat istiadat kita. Ini Badu Ramin, tokoh masyarakat desa Petai di Kuantan Sengingi, Riau. Pria 67 tahun ini memaparkan pandangan masyarakat setempat tentang harimau. Kita panggilnya Dato, kalau sebelah itu. Kalau jumpa di tengah jalan, kita mau lewat dia di situ. Tidak juga dia bisa, tidak berangkat dia di tempat duduknya. Kita duduk berkelutut di sini. Dato, tolong pinggir Dato. Ini cucu Dato mau lewat. Cari makan. Itu saja. Insya Allah dia itu akan mengelak. Jangan kita takut, tidak apa-apa. Dia tak kandung kita. Saya merinding, Pak. Jadi Bapak menganggap harimau itu leluhur, Bapak? Itu leluhur saya. Harimau itu leluhur saya. Pandangan sakral terhadap harimau didukung pula dengan pembuatan sebuah wilayah khusus, lubuk larangan. Suatu tempat di sungai dalam kawasan suaka yang tidak sembarang waktu bisa dimanfaatkan. Kesadaran peran masyarakat di sekitar habitat harimau serta komitmen menghentikan ancaman pelestarian alam. Dua hal inilah yang penting dimiliki rimbang baling. Namun keduanya mungkin hanya sementara. Bila semangat di dalamnya, tidak diteruskan para generasi muda. Pesan Dato kepada anak cucu cuma satu saja. Hutan yang telah dilestarikan oleh pemerintah yang belum misili di desa Petai kecamatan Singihilir ini hutannya, hewannya yang di dalam, yang dilindungi. Sama-sama kita lestarikan. Kita tiba di penghujung 360. Tiga fakta membuka mata dalam 60 menit. Saksikan tayangan 360 berikutnya pada waktu yang sama pekan depan. Saya Prita Laura, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!